Rumah yang dijadikan kantor perencana pernikahan wedding organizer ini sepi usah dilaporkan korban lantaran duga penipuan di kawasan GDC Cilodong, Kota Depok. Sebelumnya sejumlah korban telah membayar pelunasan acara akad dan juga resepsi pernikahan kepada pelaku senilai 75 juta rupiah. Salah satu korban mengaku saat ini masih banyak korban lainnya yang tertipu oleh aksi WO abal-abal ini. Bahkan tak hanya calon pengantin, penipuan juga menimpa vendor pernikahan dengan total kerugian di taksir mencapai 2,3 miliar rupiah. Saya hubungin WO-nya, pas dihubungin itu ternyata dari setiap vendor itu belum dibayar. Artinya tuh mereka itu nggak ada yang ngisi acara saya besok. Besokannya itu nggak ada yang ngisi. Ada yang baru dibayar 1 juta, sisanya yang lain belum ada yang dibayar. Yang udah dibayar 1 juta itu DP baru. Korban baru sadar menjadi korban penipuan dua hari menjelang pernikahan saat pelaku tidak bisa dihubungi hingga akhirnya dilaporkan ke polisi. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizki, INews melaporkan.